Halo halo duar semuanya Salam satu jarum untuk semua penjahit dimanapun kalian berada Sebagai penjahit apalagi yang sudah bertahun-tahun Pasti kita menemukan banyak sekali pelagan yang beraneka macam Dari mulai yang cerewet, yang sabar, yang pengen cepat, yang pengen murah, yang pengen rapi Dan yang pengen-pengen yang lainnya Nah di video kali ini pelanggan Om Mamami pengen ngejahit tetapi tidak mau diukur badannya Dia inginnya ukurannya sama dengan contoh pakaian yang sudah dia bawa Mangga kata Om Mamami Kita langsung eksekusi begini cara mengukurnya Nah kita rapihkan dulu pakaiannya Karena ini berbentuk rok ya Rok panjang dengan pelui belakang Apa saja ukurannya kita perlukan? Nah disini kita memerlukan ukuran pinggang Ukuran panggul Panjang rok Lebar bawah rok depan dan belakang Terakhir ukur panjang seleting dan tinggi ban pinggangnya Begini cara Mami mengukurnya Pertama-tama kita ukur untuk bagian pinggangnya Dimulai dari pangkal ban pinggang Yang ada seletingnya Lalu kita ukur sekelilingnya Tanpa kita regangkan untuk bagian karetnya Setelah didapatkan ukuran sekeliling pinggangnya Kita cek kembali Dengan mengukur sekeliling pinggangnya sekali lagi Jadi supaya ukurannya tepat Setelah itu kita ukur ukuran pinggang Dengan tanpa karet Jadi kita regangkan mengukurnya untuk bagian karetnya Supaya didapatkan ukuran pinggangnya Cek sekali lagi Dengan mengukurnya kembali Supaya mendapatkan ukuran yang tepat Lanjut untuk mengukur bagian panggulnya Nah disini kita beri dulu tanda Turun dari bagian atas pinggang 16 cm Maka kita ketemukan ukuran untuk panggulnya Lanjut untuk mengukur bagian panjang roknya Kalau ini mudah saja ya Hanya dari atas pinggang sampai ke ujung bawah bagian roknya Lanjut untuk mengukur lebar bawah rok Ini mudah saja ya Kita ukur dari ujung kiri rok sampai ke ujung kanan rok Begitu juga untuk lebar bawah bagian belakangnya Kita ukur juga untuk tinggi ploynya atau lipatan bagian belakang Lalu lanjut untuk panjang slatingnya Kita ukur begitu juga dengan tinggi ban pinggangnya Kalau pelanggan model roknya ingin mirip sekali dengan contohnya Maka kita harus mengukur juga berapa panjang kain keras yang diban pinggangnya Dan juga panjang karetnya Tetapi biasanya itu terserah pada penjahit saja Yang penting ukurannya sama dengan contohnya dan nyaman dipakainya Nah beres sudah Kita sudah mendapatkan semua ukuran yang diperlukan Untuk membuat bola rok panjang dengan ploy di bagian belakang Mudah bukan? Silahkan mencobanya Dan terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini